Sama-sama tundukkan kepalamu kita bersatu dalam doa. Bapak dalam surga, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk para tim pujian penyembahan yang telah menarik hadirat Allah di tengah-tengah umatmu. Terima kasih untuk setiap jemaah Tuhan yang telah dengan taat dan setia mengikuti perotap kesehatan yang telah diletapkan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Satu hal yang kami pegang, satu hal yang kami percaya, ibadah mengandung janji. Dalam ibadah komunal ini ada tanda kuasa muzizat yang terjadi. Segala yang jahat, tiba-tiba akan dihancurkan. Mereka yang sakit pulang disembuhkan. Yang terikat mengalami kelepasan. Mereka yang cenderung putus asa. Kekuatan yang baru dari surga dinyatakan dalam kehidupan mereka. Urapi dari bibir perkataan hambamu. Sama seperti kau mau pakai hamba-hamba Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan pakai hambamu ini Tuhan. Setiap kata kalimat isi hati Tuhan disampaikan. Agar kerinduanmu dinyatakan. Nama Yesus yang ditinggikan. Kami mengikat, mematakan, menghancurkan setiap kuasa kegelapan. Setiap rancangan si jahat. Bahkan setiap gangguan sinyal, gangguan jaringan. Kami ikat, patakan, hancurkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus ala roh kudus. Engkau disambut, dinantikan, dirindukan. Engkau menjadi bagian terpenting dalam hidup kami. Bergerak, beracaralah. Nyatakan firmanmu. Sederhanakan firmanmu. Buat setiap kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Dengan bangga. Sama-sama Tiberias. Gading Nias. Tiberias yang di rumah. Sama-sama kita katakan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita silahkan duduk kembali saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya untuk bisa kembali melayani saudara pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya yang di atas. Dimanapun saudara berada yang di rumah. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Seperti biasa. Kita sama-sama mengangkat Alkitab kita. Saudara yang bawa HP dan ada Alkitab di isinya. Saudara yang bawa Alkitab. Boleh angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Pada siang hari ini kita sama-sama mengakui otoritas kerajaan surga. Kebenaran firman Allah. Sama-sama angkat Alkitabmu yang di atas. Saya juga lihat angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Yang di lantai dua juga saudara. Sama-sama angkat Alkitabmu. Dengan imam percaya. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi. Setiap kita yang percaya. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama keluarkan pulpen saudara. Keluarkan catatan saudara. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Kalau minggu lalu saya berkutbah tentang little prayer. Great impact saudara. Saya pikir sudah selesai. Tapi Rabu kemarin Tuhan tambahkan lagi beberapa kebenaran firman Tuhan. Dan malam ini atau siang hari ini di minggu terakhir di bulan Agustus. Saya ingin kembali mengajar saudara. Tema kotbah saya adalah the pillars of prayer. Atau pilar-pilar mengenai doa. Selama satu bulan penuh ini. Saya percaya saudara banyak mengerti. Saudara banyak memahami. Saudara banyak percaya. Bahwa ketika saudara berdoa sesuatu terjadi. Katakan amin. Ketika orang benar mulai berdoa sesuatu yang hebat pasti terjadi. Katakan amin. Sama seperti yang namanya hp saudara. Sesenggi apapun hp ini. Dengan hp ini saya bisa telepon orang untuk tolong saya. Dengan hp ini saya bisa minta bantuan orang untuk menyelesaikan apa yang sedang saya lakukan. Dengan hp ini saya bisa banyak belajar melakukan banyak hal. Tapi ketika hp ini tidak memiliki daya alias baterainya habis. Maka hp ini gak berguna. Hp ini cuma sekedar barang rongsokan, barang yang tidak berguna. Sama seperti dengan yang namanya mic ini. Semahal apapun mic ini. Sehebat mic ini. Apapun hebatnya mic ini. Tapi mic ini tidak diperlui yang namanya listrik. Tidak diperlui yang namanya listrik. Maka mic ini tidak berguna apa-apa. Karena mic ini bisa diperluasa. Kita ada listrik. Mic ini menjadi luar biasa ketika ada listrik. Layak yang sudah saya terima semua. Menjadi hebat dan luar biasa ketika dialiri oleh listrik. Begitu juga dengan kehidupan orang percaya. Tuhan mendesain saudara untuk berhubungan dengan dia. Katakan amin. Orang Kristen tanpa kehidupan doa adalah orang Kristen yang tidak dapat melihat perkara-perkara ajaib dalam kehidupannya. Orang Kristen yang tidak memiliki kehidupan doa. Saya mau bilang this is the best moment. Ini waktu yang paling tepat. Moment yang paling tepat. Untuk kita upgrade kehidupan doa kita. Katakan amin. Karena musim yang sedang kita lewati. Musim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Betul apa tidak? Ya, musim Covid-19 ini adalah musim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musim ini datang tiba-tiba. Musim ini tidak menunggu saudara siap atau tidak siap. Ada banyak orang yang ingin pergi liburan ke luar negeri tiba-tiba berhenti. Ada banyak orang yang ingin membuat bisnis tiba-tiba. Semua all the plan berantakan. Musim ini datang dengan tiba-tiba. Musim ini belum pernah terjadi sebelumnya. Betul apa tidak? Belum pernah ada Covid-19 sebelumnya. Makanya banyak negara tidak tahu bagaimana cara mereka menanggapi Covid ini. Banyak negara kebingungan. Ada yang mengadakan semi-lockdown. Ada yang mengadakan lockdown. Ada yang mengadakan dan sebagainya. Dan yang terakhir musim ini terjadi kepada semua orang. Mengenai kebenaran mengenai musim. Kalau di Amerika ada musim dingin. Di Indonesia atau di tempat lain biasanya ada musim panas. Betul apa tidak? Kalau di satu tempat ada musim panas. Di belahan dunia yang lain ada musim dingin. Tapi musim Covid-19 ini saudara. Di seluruh dunia. Saya rasa tidak ada satupun negara di dunia yang luput dari Covid-19. Covid dalam tempo sesingkat-singkatnya sudah buka cabang di seluruh dunia. Ya kan saudara? That's why this is the best moment. Ini momen yang paling tepat untuk kita meningkatkan kehidupan doa kita. Karena ketika Covid ini berlalu. Allah sedang melakukan pekerjaan yang hebat dan gagah perkasa. Allah sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Katakan amin. Jangan sekedar hanya amin. Minta Tuhan dibatkan saudara. Agar saudara gak sekedar jadi penonton. Tapi saudara menjadi bagian dari pekerjaan Allah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Keluarkan pulpen saudara kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bicara mengenai the pillar of prayer. Empat fondasi kebenaran mengenai doa. Empat fondasi kebenaran mengenai doa. Yang pertama ketika kita bicara mengenai doa. Kebenaran yang pertama yang saya bagikan sama saudara adalah demikian. Allah suka kita bicara apa saja kepadanya. Saya ulang sekali lagi kebenaran. Kebenaran mengenai doa. Poin yang pertama. Tuhan suka kita membicarakan apa saja kepadanya. Sama-sama bilang sama saya apa saja. Sama-sama bilang sama saya tidak terbatas. Sama-sama bilang sama saya apapun. Ada banyak orang mulai malas berdoa. Ada banyak orang menganggap doa sebagai beban. Ada banyak orang menganggap doa sebagai kewajiban yang memberatkan. Karena mereka berpikir ketika mereka berdoa kepada Allah. Mereka harus berdoa yang penting-penting saja. Mereka hanya dapat berkata yang rohani-rohani saja. Mereka hanya dapat berbicara hal-hal yang menurut pikiran mereka. Allah tertarik dengan omongan mereka. Padahal Alkitab berkata Allah tertarik dengan apa yang tertarik buat saudara. Apa yang saudara anggap penting di mata Allah juga penting. Katakan amin. Saudara, saya enggak suka drama Korea. Tapi istri saya suka drama Korea. Celakanya yang menguasai pertipian di rumah adalah istri saya. Karena dia suka drama Korea, saya jadi suka drama Korea. Aneo seo, sarang heo, sarang tawon, dan sarang-sarang penjahat dan lainnya. Saya enggak suka makan sayur. Semenjak saya menikah, dulu saya makannya selalu hidung pesek kaki pendek. Alias B-A-B-I. Tapi semenjak menikah dengan istri saya, setiap kali makan saya jadi harus makan sayur. Apa yang menjadi kesukaan istri saya menjadi kesukaan saya. Apa yang menarik, apa yang menarik hati dia. Apa yang penting buat dia, penting buat saya. Iblis pengen saudara berpikir ketika engkau berdoa, engkau hanya bisa ngomong yang penting-penting sama Tuhan. Padahal ketika engkau berdoa kepada Bapamu di surga, engkau dapat berkata apa saja. Saudara bisa ngomong apa saja. Ketakutanmu, kekhawatiranmu, semua, semua, semua. Kita katakan demikian, kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Masmur 103. Sama-sama kita lihat Masmur 103, ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Sekali lagi saudara, seperti... Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang apa? Takut akan dia, ada lagunya saudara. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkah. Sambil angkat tanganmu jemaah Tuhan katakan. Dengan bangga katakan. Seperti Bapak sayang kepada anaknya. Dia Bapak kita anak. Anak saya belum bisa ngomong secara lancar. Anak saya usianya kurang lebih 20 bulan. Hampir 20 tahun saya bilang. Kapan kawinnya gue. Anak saya usianya 20 bulan. Anak saya kalau ngomong sama saya belum lancar. Dia bilang, Papa Endong. Itu bahasa Yunani kuno. Papa Endong artinya apa? Apakah kau anakku? Papa Gendong. Kalimat kedua dia bilang, Papa Neng. Itu Arami kuno, Saudara. Neng. Saudara tau artinya apa? Saudara kayaknya anak saya. Papa nyetir. Yang terakhir dia bilang, Papa Acak. Saudara tau apa Acak? Apa? Masak. Astagfirullah, Saudara. Saudara pasang CCTV di rumah saya bagaimana sih? Papa masak. Setiap kali saya turun dari kamar saya, Saudara. Lantai 20. Orang kaya. Saya turun dari lantai 2 ke kamar ke bawah. Anak saya lagi main masak-masakan. Dia ambil panci dari dapur, Saudara. Dia shhh. Dia masak padahal gak ada isinya. Terus dia ambil, Papa, Mam. Dia bilang, Mam. Enak, enak, enak. Maksud saya gini. Anak saya belum ngomong jelas. Anak saya ngomongnya belum lancar. Tapi seenggak lancar, gak lancarnya dia. Saya tetap ngerti omongan dia. Dia ngomong apa aja saya ngerti. Walaupun harus mikir. Ini apa maksudnya ya? Tapi saya ngerti. Doa tuh, Saudara jangan takut Tuhan gak ngerti. Engkau anak dia, Bapak. Engkau bisa ngomong apa saja. Bahasa apa aja. Bahkan bahasa tetesan air mata pun. Dia tahu. Doa gak harus terlipat tangan tutup mata. Enggak. Ketika Saudara lagi di kantor. Saudara lihat ada teman-temanmu dipanggil oleh bosmu. Ada kemungkinan mau dipecat. Engkau bilang, Tuhan tolong. Jangan sampai saya dipecat. Itu doa. Ketika Saudara lagi lihat orang makan di restoran yang enak. Saudara bilang, Tuhan pengen dong suatu hari makan di restoran itu. Itu doa. Ketika Saudara lagi naik motor. Lihat orang jalan kaki. Engkau bilang, Tuhan puji Tuhan. Saya punya naik motor. Aku berkati-berkati. Aku agar aku bisa ngucap syukur. Itu doa. Karena kalau Saudara naik motor, tutup mata, lipat tangan. Ketika engkau amin. Ketemu Bapak Abraham, Ishak, dan Yaakub. Ketika engkau amin. Abraham bilang, Shalom anakku. Mending kalau surga. Kalau neraka. Ketemu Tante Lucy. Tahu Lucy? Lucy nenggolan. Nggak maksud saya, dengar baik. Ada banyak orang malas berdoa. Ada banyak orang menganggap doa sebagai beban. Ada banyak orang menganggap doa sebagai hal yang boring. Membosankan. Iblis pengen Saudara berpikir demikian. Iblis mau Saudara berpikir. Prayer is not ceremony. Doa bukan sebuah upacara. Yang Saudara harus mengikuti tatanan demi tatanan. Kalau salah sedikit doa mu nggak akan didengar. Dia Bapak engkau anak. Doa nggak perlu kaku. Saya nggak pernah ketemu anak ngomong sama papanya. Misalnya anak saya. Oh, ayah anda. Pendeta Gideon Siman Juntak SA MTH Asisten Gembala Sidang. Ijinkan Ananda bertanya. Boleh ayah anda? Saya buru-buru bawa dia ke Papa Riaji minta doain. Eh, ada banyak orang bilang sama saya. Pak Pendeta titip doa ya. Pak Pendeta tolong doain ya. Saya tanya kenapa nggak doa sendiri. Ya, saya bingung. Saya takut doa saya nggak didengar. Ada banyak orang kalau disuruh pimpin doa depan umum. Nggak berani. Aduh, nggak bisa doa. Saudara bisa nggak bisa makan? Aku nggak bisa makan. Makan dari mana? Di infus. Nggak mungkin nggak bisa doa. Kebenaran yang pertama yang ingin saya bagikan sama jemaah Tuhan. Dimanapun kau berada. Yang nonton hari ini. Yang di atas, di bawah. Yang di pojok. Yang pura-pura mojok. You can talk anything. With your daddy. Engkau bisa ngomong. Engkau bisa ceritain. Pacarmu yang tiga hari nggak bales. WMU. Ketanya Tuhan dimana? Tuhan bilang dia selingkuh. Engkau bahkan. Saya berapa hari yang lalu. Saya lihat Renel Messi. Ingin tinggalkan Barcelona. Saya bilang Tuhan kalau boleh. Messi pindah ke Ais Roma. Rok Kudus bilang impossible my son. Saya satu hari suka restoran. Kue Dora Yaki. Mama saya nonton. Mama saya tahu saya bawa nggak apa nggak. Saya lihat dua minggu tutup. Saya cuma bilang Tuhan saya pengen dong Kue Dora Yaki. Tapi orangnya tutup. Kata orang satu bulan. Orangnya pulang ke kampung. Ketika saya doa cuma just whispering in my heart. Cuma ngomong bisik-bisik di hati saya. Besoknya saya dengar tukangnya pulang. Langsung buka. Sesederhana itu. Sesimpel itu. Doa nggak perlu menjadi hal yang menakutkan. Bagi kami pendeta. Kotba yang paling gampang. Kotba yang hari ini beda. Besok beda. Besok beda. Bagi kami pendeta kotba yang paling sulit. Serial kotba. Karena kami dipaksa untuk belajar. Kami dipaksa untuk konsisten mengikuti serial kotba tersebut. Tuhan kasih burden di hati saya. Tuhan kasih beban di hati saya. Untuk menyampaikan ini. Karena Tuhan rindu. Saudara berbicara kepada dia. Katakan amin. Tuhan ingin. Saudara memiliki kehidupan doa. Tiberias kasih tepuk tangan dulu. Buat Tuhan kita. Yang pertama. Yang kedua. Ketika kita bicara mengenai doa. Sama-sama bilang sama saya. Saya pasti diberkati. Sama-sama bilang sama saya. Pasti diberkati. Haleluya. Yang kedua. Ketika kita bicara mengenai doa. Kebenaran apa yang ingin saya bagikan pada pagi siang hari ini. Yang kedua. Dikatakan Tuhan mendengar doa yang tulus. Dan sederhana. Sama-sama bilang sama saya. Tulus. Sama-sama bilang sama saya. Sederhana. Salah satu jebakan iblis. Ketika kita berdoa. Kita diminta. Atau kita berpikir. Semakin panjang kalimat kita. Semakin Tuhan akan menjawab doa kita. Betul apa tidak? Semakin lama kita berdoa. Dianggap semakin rohani kita. Kalau saudara melakukan itu. Dengan mentality. Karena engkau mengasihi Allah. That's good. Fine. Bagus. Tapi kalau saudara. Panjang-panjangin kalimat saudara. Supaya kelihatan rohani. Saudara panjang. Panjangin doa saudara. Supaya kelihatan keren. Kita berkatakan. Tuhan gak denger doa itu. Suatu hari lah. Macara keluarga saya. Di daerah rumah saya. Kumpul orang-orang Kristen sekomplek. Biasanya masakan yang paling disering adalah indomie. Indomie digabung. Jadi 30 bungkus. Taruh. Telur digabung. Taruh disitu. Cabai dipotong. Sawi semua taruh disitu. Udah indomie. Udah mateng. Itu baunya naik ke permukaan Allah. Menjadi dupa yang menyenangkan bagi dia. Kita udah. Wah indomie nih. Udah mulai ngeces. Ketika biasanya orang Kristen sebelum makan. Ngapain? Doa. Ketika mau doa. Ada bapak-bapak mau doa. Tiba-tiba ada seorang omah-omah dari menanda. Biar Jok. Omah yang pimpin doa. Kita udah tau. Kalau ini omah pimpin doa. Selesai. Indomie dari banyak kuah. Sampai nyanda ada kuahnya. Indomie dari kecil. Gede-gede. Kayak cacing. Karena dia doa makan indomie. Dia mulai dari kejadian. Sampai wahyu. Dia doa seperti Abraham. Isaac. Daud. Daniel. Sadrak. Sadrak Mesak Abednego. Saya bilang. Omah. Gak ada hubungan itu Sadrak Mesak Abednego. Sama indomie omah. Apa hubungannya Sadrak Mesak Abednego. Sama DP indomie. Ada orang temennya mau operasi. Dia bilang. Oh Tuhan. Berkati rumah sakitnya. Dengan moto. Melayani. Tidak melayani. Berkati pisau operasinya. Berkati sapamnya. Ketika amin. Udah mati temen lu. Saya salah satu anggota tim pendoa syafat ketika Natal Glora Bung Karno. Ketika Natal GBK hujan. Kita doa segala macem. Papa Riaji cuma keluar. Hujan pindah ke laut. Amin. Kita lihat gitu doang pak. Eh tapi hujannya hilang loh. Pindah ke laut. Ada jemaat waya saya pak. Tolong bilangin Papa Riaji. Kalau doa jangan ke laut. Saya tanya kenapa? Suami saya pelaut. Loh kalau Papa Riaji doa GBK. Udah hujan. Tuhan. Elia berkata. Elia manusia biasa. Begini-begini. Ketika amin. Jemaat udah kuyuk pak. Udah basah kita pak. Kita buka dasar firmannya. Saya gak asal ngomong. Saya kalau ada pendeta ngomong. Gak buka firman Tuhan. Jangan percaya. Kita lihat dasar firmannya. Biasa saudara mengerti. Matius 6 ayat yang kelima dan ke delapan. Saya kasih saudara dasar. This is practical teaching. Pengajaran yang sederhana. Saya pengen saudara mengerti. Bahwa doa bukan hal yang menakutkan. Doa bukan hal yang mengerikan. Doa adalah privilege. Doa adalah suatu kehormatan. Sama-sama bilang sama saya privilege. Sama-sama bilang sama saya kehormatan. Bukan beban. Kita buka firman Tuhan. Saya baca ayatnya yang kelima. Saya baca ayatnya yang keenam. Demikian seterusnya. Dan apabila kamu berdoa. Jemaat Tiberias. Dimanapun kau berada. Janganlah berdoa seperti orang apa. Sama-sama bilang sama saya. Saya bukan munafik. Dengan berdiri. Mereka suka mengucapkan doanya. Dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka apa? Dilihat orang. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upanya. Yang keenam saudara. Ayatnya yang ketujuh yuk. Sama-sama kita baca. Tiga, dua, satu. Ya lagi pula. Janganlah kamu apa. Bertele-tele. Seperti. Kebiasaan orang yang tidak. Mengenal Allah. Sama-sama kita baca. Mereka. Menyangka. Bahwa karena apa. Banyaknya kata-kata. Doa mereka. Akan apa. It's not about the wording. Prayer gak pernah ada hubungannya sama kata-kata. Prayer is about your heart. Doa bukan cuma sekedar mulutnya ngomong. Tapi hati dan pikiranmu katakan amin. Makanya Alkitab bilang. Barang siapa mengaku dengan mulutnya. Percaya dengan hatinya. Yesus-Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia pasti diselamatkan. Ada banyak orang. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ada banyak orang. Mulutnya aku percaya. Tuhan tolong aku. Tapi pikirannya. Percaya yang lain. Ada banyak orang. Mulutnya aku percaya. Aku bertobat. Tuhan ampuni aku. Tapi hatinya. Menjauh dari Tuhan. Itu yang Alkitab katakan. Dengan mulutnya mereka memuliakan aku. Tapi hatinya menjauh daripada aku. Yang kedua. Dasar fondasi mengenai doa. Doa bukan bicara panjangnya kalimat. Tapi doa bicara hati yang tulus dan ikhlas. Dasar firman Tuhan berikutnya. Ibrani 10. Ayatnya yang kedua puluh dua. Sama-sama kita baca. Ibrani 10. Ayatnya yang kedua puluh dua. Jemaah Tuhan dimanapun kau berada. Tiga. Dua. Satu. Iya. Karena itu. Stop sampai disitu. Ketika engkau menghadap Allah. Ketika engkau berdoa. Dengan hati yang apa? Tulus ikhlas. Dan keyakinan apa? Hati iman yang teguh. Yang ketiga. Ketika kita bicara mengenai doa. Dasar apa yang bisa kita pelajar. Yang pertama. Saudara bisa bicara anything with your God. Saudara bisa ngomong apa saja. Satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Adam dan Hawa. Akitab katakan mereka suka bertemu dengan Allah pagi, siang, sore, dan malam. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Akitab katakan Adam dan Hawa have no problem at all. Dikal di taman Eden. Adam gak punya mertua. Adam adalah menantu paling bahagia di dunia. Karena gak punya mertua. Adam gak punya tagian listrik. Adam gak punya cicilan rumah. Adam gak pusing. Mau panggil tukang pijit. Dia panggil gajah untuk pijit dia. Saudara kira-kira apa yang ada ngomongin sama Allah. Kalau saudara kan saya tahu kan. Tuhan tolong kontrakan udah mau habis. Tuhan tolong si doi kok tiba-tiba menjauh. Kita kan bicarakan masalah kita. Adam dan Hawa apa yang dibicarakan. Saya percaya mungkin Adam dan Hawa dengan Allah hanya bicara. Conversation. Hanya ngobrol. Gak mungkin Adam bilang Tuhan tolong mertua akunya beli beli beli. Gak ada mertuanya. Tuhan tolong aku mau diusir dari taman Eden. Tuhan bilang siapa yang ngusir? Gajah-gajah bilang bukan fitnah lu. Adam gak punya masalah. Yang ketiga ketika kita bicara mengenai doa. Saya cepat saja karena udah diangkat ring tinjunya. Yang ketiga ketika kita bicara mengenai doa. Kebenaran apa? Semakanya catat, rekam, renungkan. Saudara. Agar serial khotba tentang doa ini gak berlalu begitu saja. Karena Tuhan taruh di hati saya. Tuhan rindu memiliki intimasi sama saudara. Hubungan yang dekat sama saudara. Yang ketiga ketika kita bicara mengenai doa. Dikatakan Tuhan suka menunjukkan kasihnya dengan menjawab doa kita. Katakan amin. Dari semua orang yang paling murah hati di dunia. Tuhan kita paling murah hati. Dari semua orang yang paling dermawan. Tuhan kita paling dermawan. Ayo dong sama-sama tepuk tangan yang kompak. Dari semua orang yang paling penuh dengan kasih. Tuhan kita penuh dengan kasih. Amin saudara. Dia Bapak yang baik. Dia Bapak yang mengasihi saudara. Saya hari ini seorang ayah. Kesukaan saya adalah memberi apa yang menjadi kerinduan anak saya. Saya sehari bisa keluar naik mobil bisa tiga empat kali kalau saya gak tahan. Karena tiap kali anak saya lihat saya, dia lihat papa nyeng. Apa yang menyenangkan hati dia akan menyenangkan hati saya. Apa yang membuat dia bersuka cita akan membuat saya bersuka cita. Apa yang membuat dia menangis sedih akan membuat saya menangis dan sedih juga. Karena saya deeply in love with my son. Karena saya mengasihi anak saya sedemikian rupa. Ketika saya punya anak saya mulai sadar hidup bukan lagi tentang saya. Hidup tentang Tuhan dan tentang keluarga saya. Dikatakan firman Tuhan mengatakan demikian. Matthew 7 ayat yang ke-11. Matthew 7 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Sama-sama kita baca. Tiga, dua, satu, iya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang apa? Meminta kepadanya. Jikalau kamu yang jahat, terbatas. Saudara yang mortal, manusia biasa. Tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi bapamu di surga. Sama-sama bilang sama saya, apalagi bapak saya di surga. Saya mau bilang sama saudara, kita katakan barang siapa mengetuk pintu akan dibukakan. Barang siapa meminta dia akan mendapat. Barang siapa mencari, kepadanya akan diberikan. Katakan amin. Barang siapa berdoa, minta apa saja. Bapamu di surga akan memberikannya kepada saudara. Saya tahu Allah tidak menjawab semua yang kita mau. Karena tidak ada orang tua di tempat ini yang mengasihi kepada anaknya apa yang dia mau. Betul apa tidak? Tidak semua. Karena kalau orang tua ngasih semua yang anaknya mau, saya pastikan anak itu akan menjadi anak yang hancur. Saya mengucap syukur kepada Allah ketika saya menengok ke belakang. Ada begitu banyak doa yang saya doakan dengan iman. Tuhan tidak menjawab. Karena saya tahu kesudahannya adalah hal yang buruk buat saya. Kemarin hari Jumat, saya pergi sama istri ngedate. Seorang anaknya saya kasih tahu ya. Pergi ke kota Kasab Langka. Saudara sama istri saya. Jalan-jalan hari Jumat. Pergi ke mall, istri saya belanja. Saya kasih dia uang belanja 3 juta dolar. Orang kaya. Saya kasih dia belanja. Wah dia belanja. Saudara. Enggak. Dia belanja lah. Saudara. Saya kebawa. Saya beli sebuah alat untuk pelayanan saya. Saya kebawa. Dan saya bilang sama saya. Saya bilang istri saya. Sayang. Kita janjian ya. Ketemu di depan Pitsahat. Di bawah ground. Lobby lah. Di bawah lah. Di kota Kasab Langka. Di Pitsahat. Oke sayang. Aku nyusul ke sana. Ketika di kota. Di Pitsahat. Saya duduk di situ. Saya nunggu saudara di depan. Terus saya lihat Pitsahat. Tiba-tiba Tuhan flashback sama saya. Kenapa flashback? Karena 3, 4, 7 tahun yang lalu. Di depan Pitsahat. Saya pernah drama Korea sama mantan saya. Saya pernah dia nangis. Saya bilang please nangis segala macem. Saya habis nonton konsel Michael Lens to Rock. Baby won't you tell me why. There is something in your eyes. I won't forget semuanya. Jangan pura-pura gak tau lah. Jadi saya ngebayangin dulu. Setiap kali dengar lagu Michael Lens to Rock. Nangis gitu. I won't forget saya nangis gitu. Mungkin malaikat lihat di atas bilang. Weh najis loh. Najis. Ketika istri saya datang. Saya lagi ketawa-ketawa. Saya liatin saya ngebayang gitu. Saya kayak terpatri. Album temen saya. Saya kayak gitu. Tiba-tiba istri saya bilang. Sayang kenapa kamu ketawa? Saya bilang. Saya ingat dulu. Saya pernah berantem. Sama si ini disini. Saya ingat dulu saya nangis-nangis. Di taman Getsmany. Saya berdoa. Ya ampun. Saya berlutut. Saya bilang. Tuhan. Itu mungkin Tuhan bilang. Bambang. Bambang. Borjong. Borjong. Itu sisi saya bilang. Kenapa kamu ketawa? Saya ceritain. Begini, begini, begini. Tuhan patahin hati saya. Sayang. Saya bilang. Dia bilang. Iya. Tuhan patahin hati kamu. Biar aku dapat menatanya lagi. Saya bilang. Saya bilang. Saya selalu bilang. Kita anak Tuhan gak bisa ngoyok dalam hidup. Kalau milikmu, milikmu. Punyamu, punyamu. Kalau Tuhan tutupin itu. Jangan gedor-gedor. Jangan pakai-pakai doa. Ingatin ayat. Tuhan firmanmu berkata. Dia yang nulis Bambang. Kau gak usah ingat-ingatin ayatnya. Dia yang nulis. Halo. Shalom. Tiberias. Ada orang-orang. Firmanmu berkata. Dih. Kalau engkau ngutip ayat karena beriman. Silahkan. Tapi jangan pernah kutip ayat untuk ingetin Tuhan. Dia yang tahu. Dia yang nulis. Kok sudah ingetin dia sih? Saya selalu bilang. Kita anak Tuhan jangan ngoyok. Jangan ikat. Sikat sana. Injak sana. Fitnah sana. Fitnah sini. Udahlah. Masing-masing ada berkatnya. Amen. Kalau Tuhan tutup satu pintu. Bagi saya sederhana. Karena dibalik pintu itu ada yang jahat. Atau ada pintu yang lebih baik. Yang Tuhan siapkan. Amin sodara. Yang keempat. Yang terakhir. Kita cepat saja. Yang keempat. Yang terakhir. Ketika kita bicara mengenai fondasi. Mengenai doa. Yang pertama doa. Tuhan berbicara. Tuhan mau sodara ngomong apa saja sama dia. Tanpa batasan. Apapun itu. Tidak ada yang terlalu kecil. Tidak ada yang terlalu besar. Sodara bisa ngomong apa saja sama Tuhan. Yang kedua. Ketika kita bicara mengenai doa. Doa. Kita katakan doa yang tulus. Dan sederhana. Yang Tuhan jawab. Yang ketiga. Kita bicara mengenai doa. Pahami. Bahwa Bapak kita suka. Menjawab doa kita. Saya ayah. Saya senang menjawab keinginan anak saya. Kalau saya mampu. Dan bagi saya. Dia sudah waktunya. Saya akan kasih. Kalau bagi saya. Saya bisa. Bahkan kalaupun saya gak bisa. Dan dia butuh. I will do anything. Untuk memenuhi kebutuhan dia. Saya Bapak di dunia. Di demikian. Apalagi Bapakmu di surga. Yang keempat. Yang terakhir ketika ini. Kesukaan saya. Dengar baik-baik. Catat baik-baik. Karena ini pasti akan mengubahkan hidup. Kalau saudara mengerti dengan baik poin yang terakhir ini. Saudara akan berubah. Caramu memandang tentang doa akan berubah. Yang keempat. Ketika kita bicara mengenai doa. Ima musik bisa bantu saya. Dikatakan Allah merindukan. Untuk mempunyai hubungan yang intim. Dengan anda. Allah merindukan. Untuk memiliki hubungan yang apa? Yang intim dengan anda. Yesaya 38 mengatakan demikian. Listen carefully saudara. Put attention. Dengar baik-baik. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab itu ia bangkit hendak apa? Menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah ala yang hadil. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Kalau saudara bertanya kapan saya diberkati. Kapan saya dipromosikan. Kabar baiknya. Lebih rindu saudara rindu diberkati. Dia lebih rindu untuk memberkati saudara. Sama seperti saya lebih rindu lihat anak saya berhasil daripada anak saya rindu berhasil. Saya lebih rindu lihat anak saya maju lebih dari dia lihat dirinya maju. Saya mau bilang sama soal kita katakan berikutnya. Filman Tuhan mengatakan demikian. Sama-sama lagi kita lihat kebenaran Filman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Allah sama-sama kita baca. Tiga, dua, satu, iya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Saya baca ayat ini. To be honest, saya gak ngerti. Karena Allah yang maha itu. Gak menyebut saya lagi hamba. Dia menyebut saya sahabat. Berapa waktu yang lalu saya mendoakan seorang bapak-bapak. Yang punya anak laki-laki satu-satunya. Secara materi dia diberkati Tuhan. Saya doakan dia. Saya bilang minta doa apa pak? Dia bilang pak doain. Saya kira doa tentang kesehatan, tentang hartanya atau usahanya. Dia bilang pak tolong doain supaya hubungan saya dengan anak saya kembali intim. Kembali dekat. Emang kenapa pak? Saya bilang. Anak saya semenjak dia punya pekerjaan pak. Dia jauh dari saya. Tiap kali saya telepon dia. Dia bilang pak aku lagi sibuk. Telepon nanti ya. Saya telepon sore gak diangkat. Saya telepon malam gak diangkat. Setiap kali saya datang ke rumah yang saya berikan rumah buat dia. Saya berikan rumah buat dia pak. Dengan harapan supaya dia bangga punya rumah. Tiap kali saya tiba-tiba datang ke rumahnya. Anak saya bilang sama saya. Papa aku lagi sibuk. Papa jangan datang tiba-tiba dong. Papa kalau mau datang bilang sama aku. Tiap kali saya telepon dia pengen ngomong. Paling lama 5 menit pak. Kalau Natal saya ajak ngomong baru 10 menit. Saya udah baru pengen ngomong. Dia pergi. Baru pengen ngomong. Dia sibuk sama pekerjaannya. Baru pengen bicara lagi. Dia sibuk sama urusannya. Kadang-kadang pak saking kangennya saya sama dia pak. Kadang-kadang saya sengaja telatin. Bulanan dia. Karena saya tahu ketika saya telat kasih bulanan sama dia. Dia akan cari saya. Karena saya tahu ketika cicilan rumahnya saya gak bayar pak. Dia akan datang ke rumah. Cari saya. Ketika saya dengar cerita itu saya tertampar. Karena roh kudus kasih impresi di hati. Rok kudus bilang itu yang dialami Bapak di syurga kepada kita. Anak itu hanya cari Bapaknya ketika ada maunya. Anak itu cari Bapaknya ketika ada masalah aja. Anak itu cari Bapaknya ketika bulanannya terlambat. Makanya jangan heran. Kalau keadaanmu tiba-tiba dari baik tiba-tiba datang masalah. Kalau keadaanmu lagi enak-enak tiba-tiba datang yang namanya masalah. Karena kadang-kadang masalah adalah cara Tuhan untuk bilang sama kita. I miss you. Aku kangen sama kamu. Halo. Saya ini kotba yang kelima kalau saya gak salah. Semuanya diem kayak kuburan. Karena I know di hatimu kau merasa kau seperti itu. Ada banyak orang bilang demikian. Pak semuanya udah mentok. Gak bisa buat apa-apa lagi pak. Cuman doa-doa yang bisa saya lakukan. Pak ini udah dicoba, itu udah dicoba. Udah mentok pak. Cuman satu-satunya cara, cuman tinggal doa doang pak. Kenapa mentok? Kenapa gak bisa buat apa-apa? Karena kau jadikan doa sebagai pilihan terakhir. That's why mentok. That's why gak bisa buat apa-apa. Harusnya doa mencari pilihan pertama. Bukan pilihan terakhir. Ketika saya denger Bapak itu tadi malam. Saya nangis, saya bilang forgive me Lord. Ampuni saya Bapak. Kalau saya cuman cari Tuhan. Untuk cari tangannya. Kalau saya cuman dekat sama Tuhan. Ketika sakit datang sama saya. Ketika pecat datang sama saya. Ketika orang fitnah saya, saya baru dekat sama Tuhan. Makanya dalam pemikiran saya COVID-19 Tuhan izinkan datang. Agar manusia direndahkan hati. Agar manusia sadar. Saudara dan saya hanya sekuat dengan hubunganmu sama Tuhan. Jangan hanya datang sama Tuhan ketika engkau disakiti. Jangan hanya datang sama Tuhan ketika engkau butuh sesuatu. Datanglah kepada Tuhan dalam semua keadaan. Anak saya selama dia dekat sama saya. Gak ada yang jahat akan sentuh dia. Karena saya papanya. Akan pasang badan buat dia. Selama dia pegang tangan saya. Dia gak akan jatuh terantuk batu. Dia gak akan digigit oleh apapun. Karena saya menjaga anak saya. Tapi kalau dia menjauh dari saya. Hal-hal yang lain mulai terjadi. Selama engkau mendekat sama Tuhan. Satu kutipan yang terakhir dikatakan demikian. Ini kutipan saya yang terakhir dikatakan demikian. The closer I am to God. Semakin dekat saya sama Tuhan. Semakin saya kehilangan stres. The more blessed I will be. Katakan amin. Semakin kita dekat sama Tuhan. Semakin kita gak stres. Dan semakin kita diberkati. Tutup Alkitab kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Bagi Tuhan. Tetap angkat kedua tangan saudara. Biar musik malun dengan lembut. Tuhan taruh beban ini di hati saya. Tuhan mau dekat sama saudara. Tuhan ingin saudara mengenal dia lebih dari kata pendetamu. Lebih dari kata Alkitab. Dia ingin punya pengalaman sama saudara. Hari ini taruh tangan kirimu di dada angkat tangan kananmu. Dan mulai ngomong sama Tuhan. Naikkan doa yang paling jujur yang pernah kau naikkan. Naikkan kalimat yang paling apa adanya sama Tuhan. Kekristenan adalah hubungan. Kekristenan bukan sekedar agama. Adalah hubungan. Lebih dari semua peraturan yang Alkitab tulis. Tuhan mau dekat sama saudara. Dia berikan tubuh dan darahnya. Untuk menyatu dengan saudara. Hati saya hancur untuk mengatakan ini sama saudara. Jangan jauh dari Tuhan. Tuhan mau dekat sama saudara. Dia sebut engkau sahabat bukan lagi hamba. Dia datang ke dunia untuk merasakan apa yang kau rasakan. Apa yang kau alami. Hari ini jangan mau pulang tanpa punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Hari ini angkat tangan dan bilang Tuhan aku dengar firmanmu. Mendekatlah kepada Allah maka dia akan mendekat kepadamu. Datanglah kepada Allah maka dia akan datang kepada saudara. Ada banyak alasan orang stres, orang takut, orang khawatir karena jauh dari Tuhan. Hari ini Pak, angkat tanganmu Pak. Minta sama Tuhan. Naikkan doa yang paling jujur Bu. Anak-anak muda. Naikkan doa yang paling apa adanya. Dia Bapak kita anak. Kalau engkau sakit bilang Tuhan hatiku sakit. Kalau engkau takut bilang Tuhan aku takut. Kalau engkau kecewa bilang Tuhan aku kecewa. Kalau ekonomi mu sedang drop bilang Tuhan. Uang di tabunganku makin dikit. Kalau engkau takut akan masa depanmu anak muda tentang kampus yang engkau akan tuju. Tentang pasangan yang sedang kau rindukan angkat tangan. Dan bilang Tuhan. Tuntun langkahku. Aku gak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Pegang tanganku. Tunjukkan jalan mana yang harus aku tempuh. Jadilah terang dalam kehidupanku. Jadilah raja. Jadilah Bapak dalam kehidupanku. Panggilan yang paling indah yang Tuhan beri dia. Bapak kita anak. Bapak mengasihimu. Bapak mencintai. Hamba dibatasi oleh waktu Tuhan. Hamba berdoa setiap mereka yang mengangkat tangan mereka. Setiap mereka tidak ada satupun yang dilalui. Doa mereka didengar. Lantai 4. Lantai 3. Lantai 2. Angkat kedua tangan. Angkat kepala. Tutup mata. Angkat ketua tangan.